3 pemain asing PSIS terancam di Depak di putaran kedua nanti Dari rumor yang beredar, klub yang bermarkas di kota Semarang itu sedang mencari sosok penyerang lokal Nama penyerang Persisolo, Ramadan Sananta, masuk dalam radar Terbaru, PSIS Semarang rupanya turut mengincar ex-penyerang Timnas Senegal, Mausa Konate Pemain bursia 30 tahun itu, tengah berstatus bebas transfer Dan kabarnya, dia juga diincar oleh Persija Jakarta dan Persebaya Surabaya Jika Mausa Konate benar-benar didatangkan, otomatis akan ada pemain asing PSIS Semarang yang dikorbankan Kemungkinan besar pemain asing yang bakal dipertimbangkan untuk keluar antara Vitinho, Karos Fortes, atau Taisei Marukawa Kira-kira siapakah pemain asing yang akan dipertahankan PSIS Semarang?